Yang pertama tentu pemahaman terhadap ketentuan dan batasan-batasan kewenangan. Yang kedua, saya berharap mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Karena ke depan ini, anggaran desa pasti akan bertanggung. Saka dari itu, satu terhadap ketentuan dan mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di sini. Jadi, mengelola pemerintahan desa itu harus dibaca ruang, stakeholder, baik di situ ada pemuda, pemulaman, serakan, ada berbaca di perempuan. Saya kira malah di semua SDM dan SDN yang dimoptimalkan, dijukung oleh pemampuan peningkatan, administrasi kepala desa sendiri, lalu membuat kewangan dan cawangan. Simbuan di situasi pandemi dan MK ini? Ya, tetap. Ini juga terutama bagi pemerintah desa. Kita lalu menghadapi labah BMK, penyakit suhu dan hukum bagi senang kita. Di sejarah pelatuh bekerja. Kita bisa memantau wilayahnya, terutama tengah-tenang yang ada di sana. Terima kasih telah menonton!